Sejarah Kerajaan Majapahit Pembahasan di video ini yaitu awal mula berdirinya Kerajaan Majapahit. Mari simak pembahasannya sampai selesai. Keraton Majapahit adalah sebuah kerajaan yang berpusat di Jawa Timur, Indonesia, yang pernah berdiri sekitar tahun 1293 hingga 1527 Masehi. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya menjadi Kemaharajaan Raya, yang menguasai wilayah yang luas di Nusantara pada masa kekuasaan Hayam Buruk, yang berkuasa dari tahun 1350 hingga tahun 1389. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara, dan dianggap sebagai kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia. Menurut negara kertagama, kekuasaannya terbentang dari Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, hingga Indonesia Timur, meskipun wilayah kekuasaannya masih diperdebatkan. Hanya terdapat sedikit bukti fisik dari sisa-sisa kerajaan Majapahit. Sumber utama yang digunakan oleh para sejarawan adalah para raton, yaitu Kitab Raja-Raja, dalam bahasa Kawi, dan Negara Kertagama dalam bahasa Jawa kuno. Para raton terutama menceritakan Ken Arok, yaitu pendiri kerajaan Singhasari, namun juga memuat beberapa bagian pendek mengenai terbentuknya Majapahit. Sementara itu, Negara Kertagama merupakan puisi Jawa kuno yang ditulis pada masa keemasan Majapahit di bawah pemerintahan Hayam Buruk. Kakawin Negara Kertagama pada tahun 2008 diakui sebagai bagian dalam daftar ingatan dunia, Memory of the World Program, oleh UNESCO. Selain itu, terdapat beberapa prasasti dalam bahasa Jawa kuno, maupun catatan sejarah dari Tiongkok dan negara-negara lain. Keakuratan semua naskah berbahasa Jawa tersebut dipertentangkan. Tidak dapat disangkal bahwa sumber-sumber itu memuat unsur non-historis dan mitos. Beberapa sarjana seperti C.C.Berry menganggap semua naskah tersebut bukan catatan masa lalu, tetapi memiliki arti supernatural dalam hal dapat mengetahui masa depan. Namun, banyak pula sarjana yang beranggapan bahwa garis besar sumber-sumber tersebut dapat diterima, karena sejalan dengan catatan sejarah dari Tiongkok, khususnya daftar penguasa dan keadaan kerajaan yang tampak cukup pasti. Tahun 2010 sekelompok pengusaha Jepang dipimpin Takajo Yoshiaki membiayai pembuatan kapal Majapahit atau Spirit of Majapahit yang akan berlayar ke Asia. Menurut Takajo, hal ini dilakukan untuk mengenang kerja sama Majapahit dan kerajaan Jepang melawan kerajaan Cina atau Mongol dalam perang di Samudera Pasifik. Menurut Guru Besar Arkeologi Asia Tenggara National University of Singapore, John N. Miksik, jangkauan kekuasaan Majapahit meliputi Sumatera dan Singapura. Bahkan Thailand yang dibuktikan dengan pengaruh kebudayaan, corak bangunan, candi, patung dan seni. Bahkan ada perguruan silat bernama Kali Majapahit yang berasal dari Filipina dengan anggotanya dari Asia dan Amerika. Silat Kali Majapahit ini mengklaim berakar dari kerajaan Majapahit kuno yang disebut menguasai Filipina, Singapura, Malaysia dan selatan Thailand. Arca Harihara, Paduan Siwa dan Wisnu, perwujudan kertarajasa dari Candi Simping, Blitar, kini koleksi museum nasional. Sebelum berdirinya Majapahit, Singhasari telah menjadi kerajaan paling kuat di Jawa. Hal ini menjadi perhatian Kubi Laihan, penguasa dinasti Yuan di Tiongkok. Ia mengirim utusan yang bernama Mengci ke Singhasari yang menuntut upeti. Kertanegara, penguasa kerajaan Singhasari yang terakhir menolak untuk membayar upeti dan mempermalukan utusan tersebut dengan merusak wajahnya dan memotong telinganya. Kubi Laihan marah, dan lalu memberangkatkan ekspedisi besar ke Jawa pada tahun 1293. Ketika itu, Jaya Katuang, Adipati Kediri, sudah menggulingkan dan membunuh Kertanegara. Atas saran Arya Wiraraja, Jaya Katuang memberikan pengampunan kepada Raden Wijaya, menantu Kertanegara, yang datang menyerahkan diri. Kemudian, Wiraraja mengirim utusan Kedaha yang membawa surat berisi pernyataan, Raden Wijaya menyerah dan ingin mengabdi kepada Jaya Katuang. Jawaban dari surat di atas disambut dengan senang hati. Raden Wijaya kemudian diberi hutan tarik. Ia membuka hutan itu dan membangun desa baru. Desa itu diberi nama Maja Pahit, yang namanya diambil dari buah maja, dan rasa yang pahit dari buah tersebut. Ketika pasukan Mongol tiba, Wijaya bersekutu dengan pasukan Mongol untuk bertempur melawan Jaya Katuang. Setelah berhasil menjatuhkan Jaya Katuang, Raden Wijaya berbalik menyerang sekutu Mongolnya, sehingga memaksa mereka menarik pulang kembali pasukannya secara kalang kabut karena mereka berada di negeri asing. Saat itu juga merupakan kesempatan terakhir mereka untuk menangkap angin muson agar dapat pulang, atau mereka terpaksa harus menunggu enam bulan lagi di pulau yang asing. Tanggal pasti yang digunakan sebagai tanggal kelahiran Kerajaan Maja Pahit adalah hari penobatan Raden Wijaya sebagai raja, yaitu tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka, yang bertepatan dengan tanggal 10 November 1293. Ia dinobatkan dengan nama resmi Kertarajasa Jayawardana. Kerajaan ini menghadapi masalah, beberapa orang terpercaya Kertarajasa, termasuk Ranggalawe, Sora, dan Nambi memberontak melawannya, meskipun pemberontakan tersebut tidak berhasil. Pemberontakan Ranggalawe ini didukung oleh Panji Mahajaya, Raden Aryasidi, Raden Jaranwaha, Raden Lintang, Raden Tosan, Raden Gelatik, dan Raden Tati. Semua ini tersebut disebutkan dalam Pararaton. Selamat Muljana menduga bahwa Mahapati Halayudalah yang melakukan konspirasi untuk menjatuhkan semua orang terpercaya raja, agar ia dapat mencapai posisi tertinggi dalam pemerintahan. Namun setelah kematian pemberontak terakhir yaitu Rakuti, Halayudha ditangkap dan dipenjara, dan lalu dihukum mati. Kemudian Raden Wijaya meninggal dunia pada tahun 1309. Putra dan penerus Wijaya adalah Jaya Negara. Pararaton menyebutnya kalagemet, yang berarti penjahat lemah. Kira-kira pada suatu waktu dalam kurun pemerintahan Jaya Negara, seorang pendeta Italia, Podoricho da Pordenone mengunjungi keraton Majapahit di Jawa. Pada tahun 1328, Jaya Negara dibunuh oleh tabibnya, yaitu Tanca. Ibu tirinya yaitu Gayatri Raja Patni seharusnya menggantikannya, akan tetapi Raja Patni memilih mengundurkan diri dari istana dan menjadi biksuni. Raja Patni menunjukkan anak perempuannya Tribuana Wijaya Tunggadewi untuk menjadi Ratu Majapahit. Pada tahun 1336, Tribuana menunjuk Gajah Mada sebagai Mahapati. Pada saat pelantikannya Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa, yang menunjukkan rencananya untuk melebarkan kekuasaan Majapahit dan membangun sebuah kemaharajaan. Selama kekuasaan Tribuana, Kerajaan Majapahit berkembang menjadi lebih besar dan terkenal di Kepulauan Nusantara. Tribuana berkuasa di Majapahit sampai kematian ibunya pada tahun 1350. Ia diteruskan oleh putranya, yaitu Hayam Wuruk. Terima kasih untuk yang sudah menyimak pembahasan tentang awal berdirinya Kerajaan Majapahit sampai selesai. Kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya di video berikutnya tentang masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.